Baik Pemirsa Jember 1 TV saat ini saya berada di Pondok Pesantren Yasinat yang ada di Desa Kesilir, Kecamatan Wuluan Jember bahwasannya siang hari ini dikelar pesta kurban dengan menyembelet 8 ekor sapi dan 9 ekor kambing dan nantinya hasil daging kurban saat ini akan dibagikan sejumlah 1.158 penerima warga sekitar Baik Pemirsa mari kita ikuti laporan selengkapnya Proses penyembelihan hewan kurban di Pondok Pesantren Yasinat, Desa Kesilir, Kecamatan Wuluan dipimpin langsung oleh Kiai Haji Imam Bagowi Burhan selaku pengasuh Pondok Pesantren Daging hewan kurban ini rencananya akan dibagikan kepada masyarakat yang layak untuk menerimanya dengan jumlah sebanyak 1.158 orang Menurut Imam Bagowi jumlah hewan kurban tahun ini lebih banyak dibandingkan tahun lalu Alhamdulillah untuk tahun 1440 hijriah ini 2019 di Pondok Pesantren Yayasan Islam Nahdotu Talabah ada 8 ekor sapi yang kurban dari mayoritas dari keluarga dan para guru yang ada di pendidikan Yasinat juga lingkungan atau wali santri kemudian juga ada 9 ekor kambing yang keseluruhannya juga sama dari keluarga sekitar Pondok Yasinat Baik pemirsa demikian laporan dari saya Bambang Sugiyarto Jember 1 TV melaporkan